Halo semuanya balik lagi sama gue Kriptondo jadi di video kali ini Kriptondo akan bahas token Velo lagi ya sini karena ada yang minta request katanya ini token bisa berkembang apa enggak sih karena ada yang komen seperti ini bentar ya guys ya akan Kriptondo liatin nah ini dia no bahas Velo lagi no ini token kok hancur oke jadi kenapa bisa dibilang token ini hancur ya seperti yang udah pernah Kriptondo bilang-bilang ya apa kripto itu kalau nggak skam ya doom ya kalau nggak doom ya skam jatuhnya Nah kalau kita lihat ini harganya kalau kita IDR ya bentar harganya 17 perak nah paling tinggi dia dari harga panjir guys lihat guys paling tinggi ini dia itu dari Rp28.000 hampir Rp28.000 dan sekarang harganya itu juga seperak gila 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 hancur para guys dia harga awalnya dari Rp6.500 ikan ini rugpul parah sih parah sih udah rugpul ini memang nah ini market yang jual ada kecoin bitum bitfinex okex ntar apa lagi nih gtio webby polonex indodax crypto com gila dari Rp28.000 ke Rp17.000 perak ini hilang 100% guys kalau kalian benar-benar beli token aduh gila kacau kan udah dari sini kriptondo juga udah pernah bilang nih dari video ini nih makanya nih membahas token value tetap selalu doer bila suka atau ingin bila ingin beli token ini jangan all-in nah nyatanya sekarang what the hell men lihat sendiri bentar ya ini kriptondo pengen tahu harganya dia pas waktu ndo bikin ini berapa nih bentar ya harganya berapa nih guys nih pas kriptondo bikin video ini harganya itu 598 perak dan sekarang harganya 18 perak guys nah di sini dia pakai kontraknya antara BNB sama Stellar XLM nah sini BNB nya juga hancur XLM nya juga belum terlalu naik ya masih ngedung nah ini kriptondo nggak tahu nih kalau pas udah halving ini si player bakal bisa naik lagi ke Rp28.000 atau ke harga awalnya yaitu Rp6.500 Rp6.500 syukur-syukur ya dia bisa balik lagi ke Rp6.500 itu udah sangat-sangat apa bagus nah untuk balik lagi ke Rp28.000 kriptona nggak tahu pasti karena ya kayak gini guys bener-bener harganya itu di dunia kripto kalau nggak scam ya Doom kalau nggak Doom ya scam gitu aja antara dua itu apa bisa balik lagi atau enggaknya untuk altcoin kriptona nggak tahu pasti tapi yang jelas pasti yang bisa apa harga untuk bisa balik lagi ya hanya Bitcoin di kripto itu agak sulit guys kalau bener-bener kalian mengharapkan long term tapi tersebut kalau misalkan kalian duitnya nganggur bebas-bebas aja tapi di kripto ini sebenarnya aliasnya berdagang sebenarnya ya untuk apa penjelasan yang lebih detailnya kripto adalah berdagang berjual beli bukan long-long atau apalah long hot tapi itu yang pasti semua tergantung mindset kalian oke itu aja sih yang bisa kriptona bahas thank you untuk semuanya bye bye love you and ndu